Puisi yang harus saya becahkan ini adalah karya dari Presiden Pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Yang waktu itu, Bapak Insinyur Soekarno hanya sebagai orang biasa dan belum menjadi Presiden. Dan dari puisi ini, ini salah satu harapan dan mimpi-mimpinya Bapak Insinyur Soekarno yang waktu itu masih sebagai orang biasa. Berikut ini puisinya, yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai liap, aku mendengar rautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai liap itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sampah menguning, menghijau. Aku tidak lagi melihat batak padi menguning, menghijau. Tapi, aku melihat Indonesia. Dan jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbapu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain di Indonesia. Aku hanya melihat Indonesia. Aku hanya melihat Indonesia. Dan, jikalau aku mendengar panggur palaran, bukan lagi panggur palaran yang ku dengarkan. Tapi, aku mendengar Indonesia. Tapi, aku mendengar Indonesia. Dan, tahukah, jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa yang ada di Indonesia ini. Dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, Merdeka! Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Tapi, yang aku lihat hanyalah Indonesia. Polynesia! Aku hanya melihat Indonesia. Indonesia 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 Merdeka! 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 Dan aku ingin melihat semuanya Terus tersenyum hingga keakhir Dan inilah persembahanku Untuk indonesiaku Sekian terima kasih